Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa sebelum pelajaran kita mulai kita sama-sama mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Baiklah teman-teman diperhatikan video setelah ini Baiklah teman-teman lima granada kita mulai belajar hari ini Pemuatan Bahasa Indonesia dan SBDP Teman-teman coba sekarang ambil buku tematik tema 1 Lalu buka halaman 58 Kita membaca bersama-sama sebuah teks dan menentukan ide pokoknya Yuk mislailah hitung 5 detik dari sekarang Oke teman-teman jika sudah ketemu halamannya Teman-teman akan melihat teks berjudul bersepeda Disitu ada beberapa paragraf Yuk sambil kita baca kita temukan ide pokoknya setiap paragraf Nah di paragraf pertama tadi teman-teman bisa menemukan ide pokoknya Yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan Inti dari paragraf ini adalah menunjukkan bahwa bersepeda itu adalah kegiatan yang menyenangkan Teman-teman bisa sambil isi buku temanya ya Selanjutnya paragraf kedua dan ketiga Di paragraf kedua ini Diawali dengan kalimat bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang pinggul dan lengan Nah ide pokok dari paragraf kedua ini adalah Iya bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh Selanjutnya di paragraf ketiga Teman-teman yuk silahkan temukan ide pokoknya Teman-teman ambil dari kalimat utama Di mana kalimat utamanya? Iya di kalimat pertama Jika bersepeda secara rutin kesehatan jantung kita akan tetap terjaga Nah kita tulis ide pokoknya Kesehatan jantung akan terjaga jika bersepeda rutin Nah teman-teman dalam menentukan ide pokok dalam teks percakapan ada beberapa langkah-langkahnya Kalau yang sebelumnya itu adalah teks secara tertulis Nah teks secara alisan juga bisa ditemukan dalam percakapan Yang pertama adalah mendengarkan teks secara keseluruhan Setelah itu teman-teman catat informasi penting yang berisi permasalahannya Lalu tentukan topik teks Dan yang keempat adalah tentukan kalimat mana utamanya Dan yang terakhir tentukan ide pokoknya Selanjutnya kita masuk ke materi muatan SBDP Nah teman-teman coba lihat disini gambar apakah ini Ini adalah gambar contoh dari cover buku Disitu ada buku cerdas dan bugar Lalu buku pintar membaca Al-Quran Dan buku asal mula kota baru Seperti salah satu contoh buku cerita rakyat ya teman-teman Nah sepertinya cover atau sampul buku ini Adalah gambaran dari keseluruhan dari isi buku teman-teman Nah cover itu jadi adalah bagian yang terluar dari sebuah buku Terdiri dari tiga bagian Yaitu bagian sisi depan Sisi belakang Dan yang tengahnya ini adalah punggung cover Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat unsur apa saja sih Yang ada dalam sebuah cover buku Yang pertama jenis hurufnya harus menarik Nah yang kedua kalimat penjelasnya mudah dipahami Dan yang ketiga adalah nama penulisnya Dan yang keempat adalah identitas penerbit dan identitas buku harus ada Yang berikutnya adalah gambarnya menarik Dan yang terakhir sinopsis isi bukunya ada di bagian cover belakang Nah ini untuk detailnya Teman-teman bisa lihat contohnya di buku masing-masing Jadi dimulai dari cover depan Cover depan sebelah sini Sebelah kanan Ini harus ada judul bukunya Dibuatnya harus menarik terlihat jelas Dan di bagian atas ini adalah nama penulis Di sini Iren MUA dan kawan-kawan Nah di sini adalah kalimat penjelas dari judul Dan di bagian sini adalah gambarnya untuk membuat menarik sebuah buku Nah bagian punggung cover itu bisa dituliskan identitas buku Jadi ini bukunya buku apa? Buku pena Lalu tuliskan sebaik Nah di belakang ini biasanya adalah identitas penerbitnya Nah di atas ini adalah sinopsis buku Biasanya dicantumkan di atas Jadi gambaran ringkasan dari isi buku ini apa aja sih? Seperti itu Nah teman-teman cover buku itu beraneka ragam Ada dua, yang pertama dilihat berdasarkan kebutuhan bukunya Dan yang kedua adalah tampilan atau desainnya Seperti contoh ini sesuai dengan kebutuhannya Misalnya untuk pendidikan Covernya harus disesuaikan dengan buku pendidikan Yang kedua adalah misalnya kebutuhannya untuk resep masakan Nah otomatis gambarnya juga harus disesuaikan Misalnya foto-foto dari hasil masakan agar menarik si pembaca Yang ketiga adalah cover buku cerita Yang pastinya dibuat dengan animasi warna dan gambar yang menarik Agar para pembaca menarik untuk membaca isi bukunya Nah yang berikutnya adalah covernya berdasarkan tampilan Jadi dibuat dua macam Ada yang berwarna hitam putih atau dengan tulisan huruf sederhana Biasanya untuk buku-buku di dunia perkuliahan Nah yang berikutnya adalah berdasarkan tampilan yang penuh warna dan gambar Biasanya buku-buku anak-anak Nah ini contohnya adalah buku kumpulan dominasi ikan Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai teman-teman semua Semoga teman-teman semua dapat memahami pelajaran hari ini Untuk yang mengalami kesulitan dalam belajar Teman-teman bisa menghubungi Miss Laila langsung ya Dan hari ini tidak ada tugas teman-teman Teman-teman hanya perlu mempelajari kembali apa yang sudah dipelajari hari ini di video Terima kasih teman-teman Limang Granada hebat Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh